Aku adalah jerawat yang akan merusak tubuhmu! Nah... Wah! Ya, emang teriak-teriakan gitu kalo di animasi kita tuh... Ya... Emang gitu ya? Ya... Pada stres? Pada stres... Pada komen gini ya... Kok ini animasi gak bisa santuhi emote batu ya? Halo, nama saya Noval. Saya adalah head creator dari animasi Noval. Jadi, animasi Noval itu adalah kartun Youtube yang diciptakan tahun 2018... ...yang beranggotakan karakter-karakter seperti Noval, Cutie, Bunda, dan Abah... ...yang mengangkat kisah kehidupan sehari-hari dan juga tentang parodi-parodi film. Hitam putih emas, lah tapi kan ini biru hitam. Eh, dasar perusak security! Tangkap Barbie gadungan itu! Video pertama yang viral itu yang tentang ini, berkemah malem-malem. Berkemah sama Sinopal, 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 Anaknya Bahenol, 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 Bahenol... Saya bikin animasinya itu dua hari tuh, karena dulu laptopnya itu bener-bener kayak... Apa ya? Nge-lag-nge-lagnya parah banget, tapi hasilnya ternyata orang-orang pada suka gitu, jadi kayak... Wah, ada feedback yang baik deh. Dan di situ, menariknya emang karena karakter cute girl. Karakter cute girl juga mengangkat tema yang relate ya kan, masalah mimpi. Mimpi itu kan kata orang-orang, kalau mimpi itu berarti... Kalau mimpi seseorang ya, mimpi seseorang tadinya orang ini kangen. Kenapa elu? Jadi gini, kemarin dede mimpi. Saya sebagai head creator animasi NOVA yang memiliki dua tim, dan dua tim itu adalah kakak dan adik kandung saya sendiri. Soalnya memanfaatkan sumber daya keluarga. Proses animasi biasanya sih empat hari ya, empat hari itu untuk dua hari untuk ide, segala dialog, dan yang lain-lainnya. Dua hari itu terakhir finishing sama dubbing gitu. Jadi empat hari itu udah maksimal banget, udah ada istirahat, udah ada makan minum segala macem. Ini kita udah punya beberapa aset ya, jadi kita tinggal kayak tracing gitu. Dan juga kita tinggal ini, sesuaikan bentuk dan gerakannya. Nah karena bahan-bahannya udah jadi nih, aset-asetnya udah jadi, jadi tinggal diwarnain. Kalau aku, aku bagian ngewarnain. Jadi kalau abang aku udah beres, sekarang giliran aku ngewarnain. Biasanya aku harus ambil ngemil sih kak. Setelah diwarnai sama Nadia, nah sekarang giliran saya untuk mengajakkan ini dapur animasi nopal. Jadi ini yang kucingnya siapa sih? Jadi ini yang kucingnya siapa sih? Jadi ini yang kucingnya siapa sih? Bagus. Cutie fun fact-nya aja ya, Cutie itu kita ciptain udah dari lama, dari pas kita SD. Karena nemu jambu air, karena kita anaknya bolang banget nih. Bisa nih diangkat untuk dijadikan karakter gitu. Tapi dia itu ada pengembangan di pipinya, jadi bentuknya seperti jambu air. Kayaknya ya udahlah, dia mah kayak karakter pembantu, tapi jadi karakter utama sekarang. Aneh. Se-surprise. Surprise deh, bukan se-surprise. 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 Price. Se-surprise. Udah aman. Sok mangga isi suara, hancurin aja. Pas udah jadi kan, saya ngerasa kayak, ini rusak banget. Kemanggilnya, ini rusak banget Nadia. Gimana? Ya udah, upload aja, upload aja. Akhirnya laku gitu. Emang bener, emang adik saya terakhir untuk jadi cutie gitu. Bukan terakhir untuk jadi manusia dia. Tuh kayak gitu. Kan lucu kan ibu. Coba gimana gitu, upload dialognya. Apa? Mau ngomong apa? Apa aja gitu. Eh, kamu jangan begitu ya. Pake ehhe nya. Eh, kamu jangan begitu dong. Ehhe. Beda kan sama suara asli aku yang super feminim ini. Terus Bang Ridwan juga, dia ngisi suara cendol. Iya. Bapak. Iya, waduh. Eh, gila. Iya. Cendol. Kayak gimana? Cuties. Wah. Waduh, kalau dulu sih parah banget sih. Dulu tuh kita ngontrak di kampung. Kampung di daerah Bogor, Soekaraja ya. Dulu masih komik sih. Belum bisa buat beli rumah itu. Masih buat makan. Bisa. Masih buat makan. Tapi pas ke YouTube tuh. Udah mulai terjun ke YouTube tuh. Udah bisa menghasilkan dan untuk bisa nabung. Beli rumah. Terus juga beli, beli apa, kendaraan. Beli, bikin kolam. Kolam ikan. Tadinya mau kolam renang. Jadi kenapa kolam ikan gitu. Dan kenapa? Gak tau. Bapak saya lebih sayang sama ikan daripada kita gitu. Saya kalau misalnya bingung mengapain selain nganimasi, selain tidur, selain makan. Saya berenang di kolam-kolam ikan. Berenang sama ikan itu berasa Little Mermaid. Alat untuk bikin animasi Nova kalian pasti bakal tidak percaya. Karena saya menggunakan HP Android. Dengan jari saya yang lentik. Saya menggambar. Itu benar-benar kayak apa ya. Kadang itu HP sudah sampai jadi ghost touch itu loh. Ini kayak gerak-gerak sendiri gitu. Nah, saking udah hitnya gitu. Nah, dari situ udah lah. Upgrade lah ke laptop. Ke apa, kayak Pente, segala macem. Dulu saya emang kurang percaya diri. Untuk kayak, ah gak bakal bisa nih gue bikin kayak gini. Ah, gue gak bakal bisa sehebat ini. Tapi, lihat sekarang. Siapa saya? Saya juga gak tahu. Ya, pokoknya percaya diri yang pertama. Yang pertama percaya diri. Yang kedua, segimana ya. Modal apapun HP pun juga bisa bikin animasi. Karena animasi-animasi sekarang aja yang di YouTube itu pada bikin dari HP. Tahu gak? Jadi kayak, gak ada yang gak mungkin. Kalau kita gak mulai dari awal untuk kayak, ayo into it gitu. Jangan kayak nunggu-nunggu. Ah, ini gue miskin. Ah, ini gue kurang. Ah, ini gue gak bisa gambar. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Jadi kita kayak, harus mulai semuanya itu. Ya dimulai dari percaya diri. Kita bisa kopas. Ayo coba, sekarang Nadia bisa bareng. Ah, gue maaf. Cutie lagi apa? Cutie lagi apa ya? Lagi main aja nih. Main sama siapa Cutie? Sekarang yang panjang dialog ya coba. Uuh. Uuh. Uuh.